Maaf, bila ada salah satu kata Ibu, bapak, maaf, 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 maaf Ibu, bapak, maaf, maaf, maaf Ibu, bapak, maaf, maaf, maaf Ibu, bapak, maaf, maaf, maaf Ini bukan perasaan yang bukan perasaan Tapi ada saatnya Dia akan sampai satu Tadi jangan sampai daripada kebenaran oleh orang tua Jadi hukumannya untuk melakukan yang pasti Yang kedua Perasaan tersebut dilakukan atas dasar Atau atas dasar membuat efek jalan terhadapkan siswa Itu, jadi ada salah satu rasanya Yang dilakukan disiplin Itulah karena beberapa kesempatan Yang bisa akan dijadikan Sebuah program Yang akan dilaksanakan oleh Tadi, baru-baru investor Baru-baru adera Sekaligus, mungkin nanti Dia akan mengalinkasikan Untuk pengejaran ini Sudah menutup saatnya Sebuah Yang di dalamnya terdapat Atau kita keluar dari sana Agar takiego Anggilan Acara perkwit Beberapa Saya akan menjalankan yang saya katakan Sedang bahwa Selain kong-bahwa 会 Komposong Nah nanti kita bentuk Di dalamnya ada Ada Sini pak Ini halun Ijin Ijin pak Ini Pesertanya dari mana aja Kalau narasumbernya dari mana Tujuan dan harapan itu sendiri seperti apa nih di Kanada ini Mudah-mudahan dengan diadakan di acara ini Pekerasan terhadap anak itu Ijin pak 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 Djerat Ijin pak Ijin pak Ijin pak Ajin pak Saya penulis elemen masyarakat dan Alhamdulillah ada narasumber juga yang bisa hadir di acara deklarasi ini salah satunya dari Kabupaten Bandung sebagai narasumber bagaimana cara penanganan hukum terhadap Orban yang mengalami kekerasan terhadap anak harapan lainnya ke depan sepertinya harapannya ke depan semoga ini menjadi inspirasi bisa berbuat yang lebih baik menyelamatkan anak-anak kita dari kekerasan-kekerasan yang terjadi saat ini di masyarakat kita kegiatan deklarasi kekerasan, komentar itu seperti apa harapannya? menampaknya baru jadi tahu tentang kekerasan tentang pelaporannya, bagaimana alurnya mulai dari RTRW sampai ke Indonesia sampai ke Polisian harapan lainnya apa nih ke depannya? harapannya tidak ada lagi kekerasan Indonesia stop bullying ikan cepat kita pender percantik sangat Terima kasih.